Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Ketarip! Ketarip! Pak! Pak! Eh, apa? Saya mau nanya, kalau monyet sama kerah sama nggak sih, Pak? Monyet sama kerah? Iya Sama juga satu partai, ketek-ketek juga Hmm, pantesan saya cari-cari monyet, nggak ada di sini adanya kerah Ada apaan sih? Saya ngimpi dikejar-kejar monyet malam Saya mau pasangin Gheee, siapa? Ya, terus? Pokoknya saya mau pasang Heee, kamu Banyak mimpinya daripada dagang roti Ih, tapi yang ini lain, Pak Sarif Saya mimpi ini bener-bener dahsyat Buktinya, saya yang mimpi sampai jatuh dari tempat tidur, benjol Heee Minggu kemarin, laporannya mimpi Terus jatuh, benjol juga Tapi yang kemarin itu, saya pura-pura mimpi Pokoknya saya mau pasangin ini Monyet Daripada pasang monyet Sekarang juga kamu cari monyet Untuk mengejar-ngejar kamu biar keliling-keliling gitu sampai jatuh juga Ghe, saya pergi Terus, rapi-rapi begini mau kemana? Ada dua proyek yang harus saya kerjakan hari ini Iya, pertama benerin kompor, kedua benerin saluran got Heee, hebat kan? Bagi rapotnya kapan? Ini bukan sekolahan, ini bisnis, Bung Ini disitu-situ terus inget itunya, gosoknya Janganlah enggak pindah Jangan protes, saya tahu persis daerah mana yang masuk angin Nah disini nih, anginnya masuk Kumpulan Jumat dan monyet Monyet memakan kundilan Ketek makan kundilan Apalagi Juminten? Apalagi Juminten, aku belum marah Kalau aku belum marah jangan apalagi Sudah aku lagi stres berat ini Memikirkan apakah monyet dan kera itu sama? Sama Jum, aku barusan nanya Hansep Sarip Bahwa itu masih satu partai Sama toh? Iya Jadi monyet sama dengan kera nomornya? Hehehe, oh iya iya Aku soalnya mimpi, aku dikejar monyet Hah? Hucuk? 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 Kenapa kamu? Mimpiku juga sama Jum, aku juga dikejar monyet Jum Hah? Ya aku dikejar monyet Aku juga mimpi dikejar monyet Selalu Jum Jum tenang, Jum 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 tenang Kita dapet Jum, kita dapet tenang Tenang, tenang kita dapet Jum Itu pasti nomornya cocok Keluar, keluar Duh Jum rencana kalau kamu nanti Menang Menang Kamu mau apa? Aku beli tanah 10 hektare Kamu? Aku beli sapi 10 ekor Biar sapiku bisa main di tanamu Ya bisa Tanahku itu 10 hektare Aku mau bikin apartemen dan lapangan golep Tidak boleh ada bau sapi Nanti tamuku komplen Ayo, mereka keluar dari apartemenku Tidak ada yang menyewa Aku kan jadi rugi Jatuh miskin Tidak boleh ada bau tai sapi di tanahku Yang boleh lewat itu hanya mercedes Ya tapi kan sapiku gak punya otak Kalau sapiku punya otak Gak mungkin main di tempatmu Ini kan sapi gak punya otak Gak apa-apa dong Yang punyanya siapa sapinya aku bilangin dong Itu kan sapi kamu Aku bilangin kamu Jangan kasih sapimu main ke tanahku Ya tapi mas aku mesti ngajar satu-satu Eh sapi jangan main ke tanahnya Juminton Kan gak mungkin Gak apa-apa dong Gak bisa tuh Kalian sapinya kakinya tak patahin Tak patahin Tak patahin Tak patahin lehernya aku Potong aja Kalau kamu berani maten Oh tak bilangin kamu Bilangin sama tanah-tanahku Sudah perlindungan Loh tanah-tanahku Gak bisa Gak bisa kan Aku enaknya Aku punya uang aku Gak mana aku mau bikin apartemen Apa kamu ngomong apa Aku itu tanah-tanahku Gak bisa loh Tapi kamu gak ada otaknya Sama apa yang punya Cukup ya Pokoknya kalau penyakitnya sudah sembuh Pasti sehat Saya pergi ke kantor dulu Ya Urusan Diri Urusan Diri Selamat pagi Pak Diri Selamat pagi Waduh Enggak tukang roti Tukang ledeng Hansip ikut-ikutan berdasi Oh ini belum seberapa Pak Diri Tukang sayur Tukang ikan Tukang baso Tukang mitak-tek Ojek pun sekarang Semua berdasi Hmm Ngapain Ini biasa Bulanan Sampah Minggu depan Hmm Gember Yang macem-macem ya Pak Sari bisa saya tuntut Hmm Baca aja sendiri Hmm Apa yang dibaca Coba Mbak Ana bayangin Saya ingin tanya secara hukum Belanda Lah Saya kan punya sapi 10 ekor Masuk ke ladangnya Juminten Eh kaki sapi saya dipatah-patahin sama Juminten Bayangin Kalau Mbak Ana yang punya ladang dipatah-patahin gak sapi saya? Oh nenek-nenek Tentu tidak Sebab Sapi Emanto masuk ke ladang saya tidak sengaja Tengah Nah kan bener Juminten gak Kaki sapi saya semua dipatah-patahin Katanya kalau masuk ke ladang itu Merusak semua tanaman Tegas sekali Juminten itu ya Sapis Sepuluh kaki dipatah-patahin loh Coba bayangin Tau gak Apa yang dia bilang ketika saya kesini Apa yang dia bilang gini Udah Kamu bawa aja sapi-sapi kamu ke rumahnya Eh Mbak Ana Disana kan rumahnya kayak kandang sapi Juminten berkata begitu Ngomong gitu Wah ini suatu penghinaan Tuh Mau marah kan marah kan Marah saya jadi ini Saya aja mau marah deh Ini kamu bawa Perhiasan anting saya dan iklang saya Kamu bisa jual And then kamu bisa beli tanah Sapi kamu kamu bisa taruh disana Mengenai kaki sapi kamu yang patah Saya bisa urus secara hukum Sebab saya punya pengacara Dua puluh pengacara Nah terima kasih Mbak Ana Itu kalau perlu kita panggil Pak Lurah Kita tangkap Juminten bawa ke polisi Oke Ya cipta Neri 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 Keterlaluan kamu Kamu jadi orang keterlaluan Oh ini kamu sudah ngutih Biar maaf Kamu sakit-sakitnya Untung jaga potong layarnya satu-satu Dan untung cuma saya patahin aja kakinya Dasar Hei Tuhan yang gila Masuk selanang selonong gak ada sopan santun Itu tukang roti Gedeng gila Mak Masa dia lepasin sepuluh sapinya di kebun saya Hancur semua tanamannya Karena Mas Diri Mas Komar jadi saksi mata Dia melepas puluh ekor sapinya di kebun saya Tau gitu kan tanahnya bisa buat bikin apa? Men atau lapangan gop? Nah sekarang hancur semua tanahnya Saya marah saya patahin satu-satu kaki sapinya Urusannya apa mas saya? Orang kebun-kebun juga kebun kamu Sapi-sapi si tukang roti Tunggu Persoalannya sudah Sangat panas Sewaktu saya bilang Saya lapor ini ke wartawan biar kamu masuk koran masuk majalah Dia bilang siapa wartawan-wartawan? Mas Diri Saya bilang Mas Diri Mas Diri kan wartawan? Iya betul Dia bilang ah Mas Diri prek WTS Apa? Wartawan tanpa surat kabar Wartawan? Gak bisa digituin Itu kan Mbak Hati ngatain Mas Komar juga Gimana? Katanya cuma Diri Loh tapi kan Mas Komar wartawan kan? Iya Dengan begitu berarti tujuannya tetap sama Mas Komar goblok Waduh Diri Kalau begitu betul Apa kata Jumintar? Kita dukung Iya saya doko Merdeka Merdeka Ini kamu juga keteranglah Loh Wah ini terusannya tadi Saya mau marah sama kamu To be continued To be continued Iya betul Kamu udah berapa hari Iya orang saya salah Aduh Bos Menyari-nyari kamu terus Saya yang ketemuan Waalaikum Waalaikum saya Permisi Pak Diri Ya Saya mau bawa Jumintar ke kantor kelurahan Sehubungan dengan patahnya kaki sati Si tukang roti itu Merdeka Si tukang roti mencoba mengesu saya Jangan pakai lawyer dulu Jangankan kelurahan Kamu tahu Di kelurahan itu Sebegini sama saya Itu Kelurahnya Langganan jamu saya Apalagi cariknya yang ganjen itu Nong suka Noel Noel saya Masih punya utang jamu sama saya Bagaimana Bagaimana coba ceritakan yang silat-silatnya Sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan Ini mengganggu stabilitas nasional Begini Bapak pengacara Tukang roti ini Membeli 10 sapi Kenapa Bapak kaget Bapak menghina saya Dikira saya cuma bisa beli 10 Saya bisa beli 20 ekor sapi Aduh Minta kan kaget ini Uram Yantung saya hampir cepot Jangan Belum selesai Lalu 10 sapinya tukang roti Masuk ke dalam kebunnya tukang yamu Haa Haa Kaget-kagetan terus Jantungan saya pak Kenapa kagetan terus sih Ya Haa Pengacara boleh kaget Ya Lalu 10 sapi tukang roti ini Kakinya dipatah-patahkan oleh Ayu Minton tadi Haa Hmm Aduh Kaket lagi Dan Yang Bisa dituntut gak pak Bisa dituntut Oh Jelas bisa dituntut Ini Bisa saya tuntut 20 juta rupiah Haa Loh Kenapa kaget Jelas kaget pak Saya belum pernah ngeliat Uang 20 juta rupiah Hmm Kalo saya dapet 20 juta rupiah Saya beli 200 ekor Saya masukkan ke kebunnya Jumintang Haa Udah Dan yang paling penting Ya Rumah saya dibilang kandang sapi Haa Oleh tukang yamu tadi Wah Kandang sapi Dituntut berapa pak Dituntut berapa kira-kira Kalo Menurut saya Bisa dituntut 10 Sampai 20 Juta rupiah Oh Kalo begitu Rumah saya Saya bikin kandang sapi sekarang ya Kandang sapi rumahnya Haa Banyakan kagetnya sih ya Sekarang bagaimana pak Bisa gak Nah begini Mari Mari Kita pergi Tau pergi kemana Tau Enggak belum Belum tahu Kekuluhan Ya memang kelurahan Nah Buat kita umus-umus Ya Apa Sekarang Apa Nanti besok atau lusa Sekarang Sekarang juga Saya mau cepat-cepat bikin kandang sapi dulu Ya baik Sikrah Ayo Sikrah Mudah-mudahan saja pak lurah membela saya dan saya memenangkan perkara ini Setelah itu saya akan menuntut tentang pengembalian Wisma Yoso kepada saya Yalah Macem-macem lo Jum Berani bugil juga Enggak Wisma Yoso Wisma Yoso Wisma Yoso Wisma Yoso Ini urusan kaki sapi sama kebun aja Wakil pimpinan redaksi yang turun Untung saya cepat tersinggung dikatain wartawan prek Kalau enggak Enggak saya bela kamu Jatuh Martabat saya Mana pak Dery Dasi saya lagi dibinjem pak cari untuk pergi ngelamat Ya baru saja sama Dasi Pak Lurah mana Itu dia yang saya mau katakan Bahwa Pak Lurah belum ada di tempat Pak Dery suruh tunggu dulu Suruh nunggu Tadi kita yang disuruh dateng Sekarang kita suruh nunggu lagi Eh ansip Kamu juga akan saya laporkan sama Pak Lurah Hah? Telah menjatuhkan nama baik saya sebagai wartawan Saya tuntut 10 juta Hah? Kenapa dituntut 10 juta? Loh Tadi pagi kan kamu bilang saya Gembel Jelas itu menjatuhkan nama baik saya Loh Enak amat mau nuntut 10 juta Sekarang Baju pak Dery buka saja Ibu dan bapak yang duduk selalu melihatnya Aku berusaha nih mau baju Gembel Gembel Hehehe Hehehe Eh Yang mana? Iya itu Oh iya Sudah saya lihat Istanpul Tukang roti gila Kamu tak tuntut 50.000 USD Hehehe Sorry Saya tidak bicara Saya bawa pengarah acara Hehehe Walaah ngomong pengacara aja Masih ke Selew Mau bawa-bawa lawyer segala Hehehe I'm sorry I'm sorry Hei Ayu Bintang Ini lagi londokikil Kamu kalau berbicara hati-hati ya Asal kamu tahu Kasus yang membereskan masalah Pertamina siapa? Siapa? Masalah segitiga senen siapa? Siapa? Ini pengacara saya Pengacara besar Eh Gaya-gaya anak Apa pengacara? Cepat kasih gertak Ya Supaya mereka takut Gertak 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 Sekali lagi Tenang Tahu artinya tenang? Diam Ya Hehehe Saya adalah bekas pengacara dari Nyonya Marcos Pemerintah Filipina saya jatuhkan Ini artinya jatuh Jadi anak-anak jangan main-main sama saya Hehehe Mengerti? Aduh Harry Gawat Jom Kita mesti cari sepuluh orang buat melawan dia Jangan kan sepuluh Cari LPH-LPH semua bawah sini Kumpulin semua Saya dari dulu Silahkan Apa LPH Kamu jangan main-main nanti pengacara saya datang habis Hehehe Apa mau nuntut? Kamu gaya-gayaan aja yang penting saya tuntut nanti saya lempar kamu gelasin Hehehe Kamu itu Hehehe Ini 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 Saya Urus 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 Ini Soalnya Cepat Begini pak Saya tak boleh bicara karena saya sudah bawa pengacara Terus Terus Saya pengacara Terus Begini pak Lur Pak Lurah Ya kurang raja nggak bapak Ini Ya Anaknya kakinya dipatah-patah ini Anaknya ini kakinya dipatah-patah ini Loh Bapak pengacara bagaimana sih? Kenapa? Kok bilang patah kaki anak saya senarai? Hehehe Ini 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 Jadi begini Ini tukang roti Dia punya sapi Sapinya main ke kebun tukang yangu Tukang yangu marah Lalu dipatah-patahkan menjadi tiga kakinya itu Tiga Dua Kamu Suit 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 Henti Coba sekarang Terangkan bagaimana? Gini Yang benernya Memang jangan dengerin ini Bapak gila Saya itu punya tanah 10 hektare Kemarin saya sudah menang tender Mau dibeli mau bikin apartemen Gitu Tapi dia lepas sapi-sapinya 10 ekor di tanah saya Terangkan marah dong Ya masa Gimana etikanya sebagai pemilik sapi Mata melepaskan sapi-sapinya di tanah orang Saya marah saya patah-patahin kakinya menjadi empat Loh Ini sekarang begini saya tanya Yang bener yang mana? Ini bilang patah dua Ini bilang patah tiga Ini bilang patah empat Bagaimana bener yang mana ya? Ini patah empat dong orang Iya Yang patah-patahin kok Begini pak Saya kan punya sapi Sapi saya sepuluh Karena saya 10 hektare Sapi saya main ke tangannya dia Saya marah Marah Terus kaki sapi saya patah-patahin Iya pak Saya kepingin sekarang lihat Kaki sapi itu yang dipatah-patahkan Tolong lihat ini sama saya Kasih tahu Kasih tahu Kasih tahu Kasih yang mana? Ya yang dipatah-patahin dia tahu Yang mana? Sudah Kan belum ada Belum ada Belum ada Itu baru rencana toh Aku ini kan mimpi Sama mimpinya sama dia Mimpi di gejal-gejal monyet ya Iya pak Terus kamu kan Kamu pacar itu lagi gejal-gejal gitu gak? Itu kamu nengok ada monyet Ada monyet Kamu nampak impiannya Itu mah yang dipikir lo Gue gak? Iya aku juga Itu kan kita Sekarang ini Tony Ini cuma baru rencana Nah kita mau pasang itu Karena mimpinya sama Kita mau pasang nomor Lagi kalau misalnya Dapet Aku mau beli tanah 10 hektare Iya jadi ini cuma rencana Mau beli tanah 10 hektare Iya Cuma rencana kan itu Iya Jadi saya diributkan Apakah yang diributkan Lo sih Ya nanti kalau nanti nomornya dapat Aku mau beli Enggak bisa Lo bebek saya pergi semua Kembalikan pak Nanti saya kembalikan Baca pengacara bagi masuk Sudah 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 Mari pak Bapak-bapak silahkan masuk Silahkan dulu pak Silahkan Silahkan Disdetail Pokoknya nanti kita patahkan teori pengacara January tuh Apapun yang terjadi kita harus menangkan perkara ini Dihas Pokok-pokok, kena meluk. Loh, pansin. Yang lain tadi kemana? Ya pada bubar semua, dimarahin Pak Lura semuanya. Loh bubar? Dimarahin Pak Lura? Iya, soalnya kebun dan sapinya belum ada. Jadi, kebun sama sapinya itu belum ada? Belum, soalnya tukang jamu, tukang roti, itu baru rencana kalau dapet buntutnya keluar. Belum keluar buntutnya sudah diributkan. Dan klik tanda lonceng di bagian kanan.